Bunawang, Bunawang tolong, saya mohon jangan, jangan tutup teleponnya. Ya, jangan tutup teleponnya, saya mohon Bunawang denger penjelasan saya dulu. Saya tahu, saya tahu Bunawang benci sekali sama saya. Bunawang marah sama saya. Bunawang boleh gak maafin saya, tapi, tapi tolong Bunawang. Kasiannya lah Rizky. Rizky, kok lo diem terus sih dari tadi gue perhatiin? Lo lagi mikirin sesuatu ya? Gue lagi mikirin nyokap gue besok sidang. Sidang apa? Masalah bisnisnya. Gue takut nyokap gue bersalah terus di penjara. Sorry, gue belum bisa jujur ke lo. Tentang kasus yang sebenarnya menimpan nyokap gue, gue belum siap. Kalau orang lain tahu perbuatan nyokap gue. Riz, papa gue kan punya tim pengacara. Kalau lo mau, gue bisa minta tolong mereka buat bantuin nyokap lo. Lo tenang aja. Nyokap gue udah punya pengacara kok. Riz, kalau emang mama lo gak salah, Lo gak harus takut dong kalau gitu. Sebenarnya sampai saat ini, gue juga masih belum tahu Mama beneran bersalah atau tidak. Soalnya, Mama gak pernah membenarkan tuduhan nantan awal. Mama juga gak menyangkang. Semuanya masih menggantung. Setiap gue tanya soal kasusnya, Mama selalu bilang kalau dia pasti akan bisa handle semuanya. Gue yakin banget. Dia ngomong begitu karena gak mau gue khawatir. Kalau lo ada masalah, Lo harusnya cerita-cerita sama gue. Kalau lo butuh bantuan, Lo gak usah sungkan-sungkan juga buat minta bantuan sama gue. Kita kan udah pacaran, Riz. Ternyata rasanya lega juga. Gue bisa cerita sedikit ke Naomi. Ya, walaupun gue belum ceritain semuanya. Dulu putri yang selalu gue jadiin tempat curhat semua masalah gue. Tapi sejak dia jadian sama pangeran, Gue udah gak bisa sedeket dulu lagi sama dia. Tapi untungnya, Sekarang ada Naomi yang bisa gantiin posisi putri. Ini sebenernya ada apa, Pak? Kamu tahu perusahaan Papa lagi drop banget, kan? Papa butuh bantuan oma kamu untuk bisa bantuin selamatin perusahaan Papa. Papa perlu bantuan keuangan dari dia. Cuman kamu yang Papa bisa andalin untuk ngomong sama oma kamu. Jadi Papa bener-bener butuh bantuan kamu. Supaya Papa gak diinjek-injek sama orang lain. Pa, Memangnya siapa yang bener-bener nginjek-injek Papa? Kalau aku ceritain masalahku ke pangeran, dia pasti akan tanya lebih jauh. Aku gak mau pangeran tahu tentang masalah luku. Apalagi sekarang pangeran masih dekat dengan anaknya Jakarta. Pa, Papa. Makanya Papa butuh sekali bantuan kamu. Supaya Papa gak diremehin sama orang. Satu lagi pangeran, Papa mau minta tolong sama kamu untuk jauhin putri. Karena imunya putri itu punya niat jahat sama Papa. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kenapa pun sama gak angkat angkat telepon aku ya? Enggak, enggak, enggak bisa. Aku gak akan menyerah. Aku akan telpon terus sampai Bunawang angkat telponku. Halo, Lidia. Bunawang? Bunawang, saya... Saya senang sekali. Akhirnya Bunawang mau jawab telepon saya. Saya... Saya besok akan mengikuti persidangan. Bunawang, tahu itu kan? Saya telpon Bunawang, cuma... cuma ingin menyampaikan kalau... Lidia, gak ada lagi yang harus kita bicarakan. Besok kita langsung ketemu aja di persidangan. Ibu lagi telpon siapa ya? Kok kelihatannya ibu marah banget? Bunawang, Bunawang, tolong. Saya mohon jangan... Jangan tutup telponnya. Ya, jangan tutup telponnya. Saya mohon Bunawang dengar penjelasan saya dulu. Saya tahu. Saya tahu. Bunawang benci sekali sama saya. Bunawang marah sama saya. Bunawang boleh gak maafin saya. Tapi... Tapi tolong Bunawang. Kasiannya lah Rizky. Karena... Karena Rizky masih butuh saya. Ya. Saya masih harus di samping Rizky terus. Dan sayang, saya harus jamin kehidupan Rizky. Saya... Saya gak tahu. Saya gak bisa ngebayangin kalau... kalau sampai nanti Rizky akan... Kamu tegali, Lidia. Kamu tegali. Kalau Rizky kamu pake sameng untuk belain kamu. Ternyata ibu telponan sama Tante Lidia. Lidia. Sebelum kamu pinta saya mikirin Rizky. Saat itu kamu mikirin putri gak? Kamu tanda gak apa yang kamu lakuin itu? Saat kamu rampas aset peninggalan masnya, Kak. Itu artinya kamu bikin hidup putri menderita. dan sekarang kamu minta saya untuk kasihanin Rizky. Saya tahu. Saya memang salah. Saya cuma minta Bu Nawang itu... Apa yang kamu lakuin itu jahat, Lidia? Saat saya berkabung kehilangan mas jaka. Kehilangan satu-satunya tulang punggung keluarga. Kamu pake saat itu untuk berlambat semua aset peninggalan mas jaka. Bu, Bu. Saya mohon. Saya mohon jangan tutup teleponnya. Jangan tutup teleponnya saya. Saya masih mau bicara, Bu. Kamu jahat, Lidia. Kamu jahat. Maafin, Ibu Putri. Hati Ibu terlalu sakit dan terluka. Ibu belum bisa maafin Tante Lidia, sayang. Karena dia udah buat hidup kita menderita. Mendingan aku cabut dari sini, Pak. Mageran, Mageran. Kamu harus percaya sama Papa. Apa yang Papa ngomongin tadi itu semuanya benar. Atas dasar apa Papa bisa ngomong kayak gini. Papa punya bukti apa? Papa kenapa punya pemikiran sebegitunya soal Ibu Nawang? Pangeran, kamu tuh belum tahu sih kenyataannya. Papa sudah tahu semuanya. Apalagi semenjak Ibu Nawang itu dekat sama Pak Raymond. Mereka berdua kan lebih mudah jatuhin Papa dengan kondisi Papa seperti ini. Makanya kamu harus bantuin Papa kembalikan perusahaan Papa seperti dulu lagi. Biar mereka berdua gak bisa dengan mudahnya menganggremehin Papa. Mereka berdua itu punya dendam sama Papa. Jadi Bang Heran, Papa minta tolong dua hal sama kamu. Yang pertama, tolong telpon oma kamu minta bantuan sama dia supaya mau bantuin perusahaan Papa. Yang kedua, tolong kamu jauhin putri. Sebenarnya aku kasihan sama Papa yang kelihatan ketakutan. Tapi aku juga gak mungkin bisa jauhin putri. Apalagi alasan Papa belum jelas. sebenarnya Papa kenapa sih? Kenapa Papa kayak ketakutan banget dan malah kayak orang paranoid? Padahal cuman denger suara telpon aja sampai segitu kagetnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.